Mohd Roni, Koordinator Tur Jihad Jakarta, minggu siang mendatangi Polda Jatim untuk mengklarifikasi viralnya Tur Jihad Jakarta yang dikaitkan aksi People Power tanggal 22 Mei 2019. Roni mengklarifikasi jika Tur Jihad Jakarta itu tidak ada kaitannya dengan politik dan hanya untuk memfasilitasi emak-emak yang ingin liburan di Jakarta. Selain itu, kata jihad yang dimaksud adalah untuk ibadah di Masjid Istiqlal dan untuk kulaan di Tanah Abang. Namun karena terlanjur viral dan meresahkan masyarakat, Roni akhirnya mendatangi Polda Jatim untuk meminta maaf kepada masyarakat. Ia juga telah membuat surat pernyataan bermaterai kepada polisi jika Tur Jihad Jakarta telah resmi dibubarkan. Meski telah meminta maaf dan membuat surat pernyataan, pihak Polda Jawa Timur tetap memeriksa Roni atas viralnya Tur Jihad Jakarta di tengah memanasnya suhu politik saat ini. Kita menindaklanjuti keresahan publik ini. Keresahan publik ini yang menanyakan salah satunya melalui media, itu kita menindaklanjuti. Dan ketika kita tindaklanjuti, datanglah dua orang ini ke kepolisian, kemudian meminta maaf terhadap apa yang terposting di semua media. Ada sama siapa? Muhammad Roni ini datang bersama Penyelesai, ingin meminta maaf terhadap kekeliruan ataupun yang sudah terlanjur terposting di media semua. Mengenai Tur Jihad Jakarta, itu sebetulnya konotasinya bukan sekejam kata-kata itu. Sebetulnya kita dengan mak-mak yang ingin jalan-jalan atau air facing ke Jakarta. Setelah itu, melihat kondisional yang begitu memanas, Tur Jihad kali ini sudah dibubarkan. Dan yang mendaftar pun hanya minim. Sehingga sudah dibubarkan, tidak ada kita kebangkatan ke Jakarta. Tidak ada tur ke Jakarta. Dan seandainya ada yang mengatakan tur Jihad Jakarta yang sudah berangkat atau belum, itu bukan dari kami. Informasi di Repol Dajatim telah menetapkan Muhammad Roni sebagai tersangka dan dijerat Undang-Undang ITE tentang ajakan melakukan mobilisasi masa melalui media sosial. Paket Tur Jihad Jakarta ini sempat melalui sebuah dengan melayani perjalanan Surabaya-Jakarta dan akan berangkat tanggal 17 Mei-23 Mei 2019. Dalam paket Tur Jihad itu menyediakan beberapa paket tur mulai dari kendaraan serta penerapan. Yusmana Minarto, CTV